Dan yang pertama kali menemui lukisan itu adalah kalian Jadi, kakak asli itu menganggap kalian itu adalah anak keturunan dari sahabat-sahabat ayahnya yang telah menyiksa ibu dan adiknya itu Tapi di sisi lain, setelah saya melihat dan setelah saya memperhatikan raga anak ini, raga yang saya tempati ini adalah anak yang sedang saya cari Alunan darah yang ada di dalam anak ini Ada darah yang tepat untuk pertumbuhan dari parasit yang saya miliki itu Parasit? Kau yang menanamkan, nek? Berarti kau yang menanamkan ataupun memasukkan parasit itu ke dalam tubuh anak ini? Benar sekali Sayalah yang menanamkan parasit itu di dalam aliran darah anak ini Dan saya pun menjaga anak ini Agar saya dapat melindungi anak ini untuk bertahan dari parasit ini Akan tetapi atas semua kesalahan yang telah kalian lakukan Parasit itu dicuri dan diambil oleh mahluk yang sangat-sangat gede Maksudmu Profesor Yain Aguan Aguan Benar Parasit itu adalah parasit yang sangat berharga Parasit yang sangat langka di dunia ini Hanya ada 13 parasit yang saya miliki dan itu adalah hanya 13 di dunia ini Tidak ada yang lain Wah parasit jahat Dilihat dari sudut pandang manapun Yang jahat itu sebenarnya malah nyenengan Iya Iya Saya itu melindungi Saya itu menjaga parasit ini Agar tidak jatuh di tangan mahluk yang salah Karena sudah beribu-ibu tahun Saya dipercaya oleh leluh saya Untuk menjaga parasit ini Kenapa malah justru menitipkan geraga itu Karena parasit itu sangat membutuhkan manusia dengan aliran darah untuk berkembang ataupun bertahan hidup parasit itu Jangan berpercaya mas Saya juga membutuhkan sahabat saya ini dalam anak sehat Saya tidak akan niat sedikit pun untuk menyukai anak ini Saya pun menjaganya Saya pun melindunginya Agar parasit ini tidak menguasai anak ini Saya hanya menitipkan parasit ini untuk bertahan hidup geraga ini Nah buktinya menyakitkan kok Itu hanya sedikit saja Nenek, sedikit bagi nenek, bagi yang menjalankan Tapi atas semua yang sudah kau lagi lakukan itu Bukan hanya kesedihan dari anak ini saja Bukan hanya kesakitan dari anak ini saja yang akan terjadi Akan tetapi Kesedihan bagi semua makhluk yang ada di dunia ini Akan terjadi nantinya Karena atas kesalahanmu itu Kalau sebenarnya seperti itu Bisa disimpulkan ini semuanya kesalahan nenek Kenapa dengan titip tapi tidak menjelaskan apapun tentang parasit tersebut Bagaimana mungkin saya menceritakan Makhluk besar ini kepada makhluk yang lain Karena ini ada sebuah rahasia besar Karena ini ada orang yang berharga Banyak sekali makhluk yang menginginkan parasit ini Untuk dijadikan senjata Untuk dijadikan senjata untuk menguasai dunia ini Banyak makhluk-makhluk yang pintar Makhluk-makhluk yang cerdas Menginginkan parasit ini Untuk dijadikan alat untuk menguasai dunia ini Nah berarti nenek salah satunya dong Saya tidak sedikitpun Saya diberikan, diturunkan dari lenur saya Untuk melindungi parasit ini Untuk menjaga parasit ini Agar tidak jatuh kepada makhluk yang salah Tapi disini Atas semua perlakuanmu Atas semua yang sudah kalian lakukan Ini Menjadi sia-sia Maksudnya parasit itu Apa sih maksudnya parasit apa Kok bisa menjadi bahaya Maksudnya apa sih Parasit itu saya dapatkan Terus saya Sentitu dari Mesir kuno Dan itu akan digunakan Untuk membangkitkan suatu iblis yang saja Membangkitkan iblis yang saja Iblis itu bisa digendalikan Menggunakan parasit itu Iblis itu akan ditanamkan Dalam ke dalam iblis yang saja itu Izinkan saya berbicara Mana darah yang sangat pantas Untuk dijadikan tempat Hidup dari parasit itu Tapi kan nenek melakukan sebuah kesalahan besar Andai kata nenek sudah membicarakan itu Terlebih dahulu Mungkin akan tidak terjadi Mana mungkin Saya membicarakan hal besar Mengenai sebuah parasit itu Sedangkan parasit itu Sedang dicari oleh Banyak sekali makhluk di dunia ini Lantas kalau sudah seperti ini Malah justru nenek Bagaimana Kita sudah tidak tahu Kami yang tahu yang terpenting Diki sehat Bagaimana parasit itu cepat pergi Sudah saya katakan Sejak awal kita bertemu Saya hanya ingin Kau menjaga cucuku ini Kau melindungi cucuku ini Bagaimana saya Kau tidak perlu melakukan hal apapun Karena saya sendiri Yang akan menjaga Mengubati dan menahan rasa sakit Dan didirita oleh anak ini Nenek Menjaga kesehatan dari sahabat kami itu pun Tanggung jawab Tenggung jawab Tidak apa-apa Kesehatannya tidak terganggu sedikit pun Bagaimana tidak terganggu Saya menyaksikan sendiri Kejang-kejang seperti itu Benar Itu hanya Efek kecil dari parasit itu Karena saya sudah meredah Defek dari parasit itu Nah nenek melakukan itu Sepenak mudeledewek Kami yang tidak tahu Kami mas yang terpenting sekarang Yang dalam benak saya Pak jika memang parasit itu membahayakan Bagaimana caranya Agar membawang parasit itu Tiba-tiba ada profesor yang datang Dengan senang hati Menawarkan bantuan Bahkan mau dikasih Apa itu Mau dikasih emas Ataupun bayaran kepada kami Tetapi kami memang menolak Ya kami dengan senang hati Banget ya Disini Ini kesalahan kalian Kau tidak bisa menyalahkan kami Karena ketidaktahuan kami Tentang parasit itu Silahkan saja Pokoknya disini Kalian itu harus Berbangun jawab Atas semua Yang sudah kalian lakukan Jika kalian Tidak ingin disalahkan Oleh banyak makhluk Yang ada di dunia ini Karena saya yakin Dengan kejadian ini Kalianlah Yang akan jadi Incaran Pemaluk Agar kalian disalahkan Dalam permasalahan ini Nek Orang tidak tahu Tidak bisa dinompatkan bersalah loh Karena tidak tahu Justru yang sebenarnya bersalah Dalam jenengan Karena jenengan sudah tahu Tetapi Malah Malah sembrono Menitipkan parasit itu Tanpa memberitahukan Kepada kami Terlebih dahulu Kami yang melihat temannya Seperti itu Bagaimana kami tidak Secepat mungkin Untuk menyembuhkannya Benar Kalau kalian Ingat disini Saya tidak akan Menceritakan Help Ataupun Permasalahan Yang besar ini Sedangkan Parasit ini Sedang Diincang oleh Banyak Maluk-maluk Yang pintar Yang ingin Memanfaatkan Parasit ini Karena saya Tidak ingin Parasit ini Jatuh Di tangan Yang salah Nah Nenek Mohon maaf ya Nek Andai saja Nenek Menceritakan itu Dari awal Sesuatu yang buruk Tidak akan pernah terjadi Seperti ini Insya Allah Nek Kami pun Tujuannya sama Seperti Nenek Mas Tapi saya malah jadi curiga Jangan-jangan Malah jenengan Yang ingin Membangkitkan Iblis itu Melalui tubuh Anak ini Jika saya Ingin Membangkitkan Iblis itu Sudah saya Lakukan Sejak awal Karena Parasit itu Akan ditanamkan Terhadap Iblis Bukan terhadap Manusia Iblis apa sih Ya Allah Intinya disini Jika kalian Tidak ingin Disalahkan Oleh banyak Sekali Makhluk Yang ada Di dunia ini Maka kalian Harus Mempertanggungjawabkan Permasalahan Masalahnya Jika kalian Berhasil Meminta Kembali Parasit itu Dari Profesor itu Masalahan Terima kasih